Halo Ren Squad dan KTM Lovers Baik lagi di channel Youtube kita Monkey Walk Grid TV Oke guys Yang kita pengen bahas sekarang Adalah perawatan Mesin KTM kalian Khususnya untuk menghindari Yang namanya Mesin jebol Atau akhirnya kalian mesti overhaul Di saat belum waktunya Nah biasanya penyebabnya karena apa Sebentar ada telepon Gue silent dulu Nah oke Biasanya penyebabnya karena apa Nah ini kita mau jelasin sedikit Ngebahas sedikit ya sekarang ya Karena memang seperti kalian lihat Di Reels kita Sorry di story khususnya Terus di feed juga ada Karena itu kan kegiatan kita hari-hari Kalian lihat banget Dan kalian mungkin kalau ngikutin Banyak motor beberapa bulan ini Yang overhaul Bahkan sampai jebol Sampai ganti blok Bahkan yang terparah ganti head Dan juga ada yang sampai Clapnya itu loncat Sampai clapnya itu keluar ke Hex house Ke apa namanya Clap X nya dia sampai keluar Nah oke Kita mau bahas gimana sih Maintenance nya Atau gimana sih Gangih dari itu semua Dan penyebabnya Biasanya karena apa Oke kita simple aja Kalau bicara sampai jebol Jebol sampai clapnya bengkok Sampai sehernya mentok Clap mentok ke head seher Kepala seher sini Ya kan Terus kalau bengkok kayak gini nih Kalau bisa lihat Ya kan Sampai bengkok Apalagi itu juga noken Biasanya noken A sampai kena Rokor armnya hancur Bahkan sampai patah Itu sebetulnya prinsipnya simple Karena perawatan Jadi kenapa Di kita selalu Maintenance itu Ada yang kita sebut Paket EMWG Itu clean up service Paket clean up service Yang EMWG Kenapa kita selalu Selalu Dan dipastikan Pasti ada yang namanya Chamber cleaner Ya kan Karena kenapa Kayak tadi Kalau penyebab-penyebabnya Salah satu deh Yang paling simple adalah Penumpukan karbon Yang ada di atas Seher Sampai akhirnya Kompresinya Dia makin padat Nganan umpuk Terus clapnya juga Akhirnya tertahan Di ruang sini Karena ini kan clap X in dia Keluar masuk Sesuai dengan Naiknya si Seher Abis itu Si sim clapnya Atau kuku clapnya Dia mental Dia lepas Dia lepas Akhirnya yaudah Kita tahu jebol Dia mentok kesana Mentok kesini Segala macam Gitu kan Atau juga Bisa juga Karena Oli yang memang Dari pompa oli Karena kemarin juga ada Case yang dari pompa olinya Nggak lancar Akhirnya juga Otomatis Ya fungsi mesin Di dalam Di dalam blok Fungsi dalam blok mesin Akhirnya nggak maksimal Dan Nokennya kena Yang paling gampang Dan paling sering Itu biasanya Nokennya mulai Bermasalah Tapi baik lagi Guys Semuanya itu Balik ke maintenance Kalian Jadi Lebih dari 5 tahun Itu hanya dipakai Buat track day Oke Mungkin Ngomong Tapi kan Motornya jarang jalan Cuma Sekali jalan Itu selalu Gue Bener-bener Push Sampai Limitnya Gitu loh Jadi Motor tuh Sekalian keluar Kerja keras Yang gue selalu lakukan Adalah maintenance Yang baik Oli Pergantiannya Dengan bener Pemakaian oli Yang tepat Terus Chamber cleaner Selalu kita lakuin Terus juga Yang perhatikan Pas-pas lainnya Juga pastinya Kalau memang Sekiranya udah mulai Ada suara yang aneh Ya buru-buru Kita cek Yang kita Tantarin Gitu kan Terus Duk gue Duk gue 2019 Itu hitung baru Kilometer baru Under 10.000 Tapi sampai sekarang Bener-bener Kayak motor baru Terus Karena memang Apa yang gue bilang 5000 kilometer Atau 6 bulan Even jalan dipakai Gue selalu ganti oli Iya kan Karena kenapa Filter oli Yang krusial Dan mungkin receh Melihat kelihatannya Filter oli kita itu Posisinya dia Di dalam mesin Dan dia gampang banget Berkerut Atau lebur Di saat Terendam lama Oleh oli Dan akhirnya juga Fungsi filter olinya Akan bisa maksimal Nah 390 adventure gue Yang terbaru Tahun 2020 Kilometer Eh umur Baru 2 tahun Kilometer 22.000 Iya kan Dan itu gue pake Juga heavy duty Itu gue pake Turing Gue pake buat Ngamen Nyari Jalan-jalan Sama temen-temen Iya kan Dan gue pake Buat off-road Dan itu juga Nggak kalah Itu gue rasa Lebih paling Mungkin diantara yang lain Paling Paling Gue siksa motornya Karena gue juga Pengen tau Limitnya ini motor Sampai mana Iya kan Terus juga kita kan Partsnya ada Jadi kita no worries Cuma maksud gue Gue Mau kayak Sharing sedikit Ke temen-temen adalah Jangan sampai Kalian mesti Ngerasain dulu Yang namanya jebol Atau mesti Turun mesin Hanya karena perawatan Yang memang Kurang Atau pemakaian Pemakaian yang Dibilang ekstrim Selama perawatannya Seiring sejalan Gue rasa Nggak masalah Karena udah Seperti gue bilang tadi Gue buktiin Dengan apa yang Gue lakuin Dan yang gue lakuin Nah itu lagi Kita balik lagi Tadi ya Jadi pertama Yang pasti adalah Lakukan maintenance Om yang baik Lo lakukan Maintenance yang baik Kalau saran gue sih Lakukan maintenance lengkap Terus Yang pasti Apa namanya Menggunakan juga Parts Ataupun Yang pastinya Parts Parts Atau Peranti pendukung Yang memang sesuai Sesuai dengan Karakter motor ini Gitu kan Nah terus Kalau temen-temen Sekaranya juga Oh gue Kalau beli motor second Apa yang mesti gue perhatikan Karena gini Suara motor KTM itu Memang karakternya Sudah agak berisik Dibanding motor Jepangan Dengan satu silindernya dia Ya kan Kayak ada suara Knocking Dia klak-klak Dalam konteks Kalau misalkan bunyinya itu masih Kalau buat gue ya Itu kayak ada Ada levelnya Kalau levelnya masih Normal Maksudnya levelnya masih Sekedar hanya bunyi sedikit Memang itu karakter mesinnya Kecuali kalau motor Suaranya udah over Gitu Terus itu bisa dipastikan Antara knock-on low in X Atau mungkin knock-on Aromnya udah bermasalah Nah itu dia Balik lagi Kenapa bisa kayak gitu Ya mungkin dari faktor tadi Pempa olinya gak lancar Sampai akhirnya Aliran oli di dalam mesin Ini headnya Ini untuk rumah headnya udah habis semua Ya kan Atas bawah Rocker armnya patah Jadi ya Itu dia Dia nanya Karena kenapa Gue bilang mungkin karena Perawatan loh Perawatannya kurang baik Gitu Atau mungkin kalau dia beli bekas Mungkin yang sebelumnya Perawatannya kurang baik Gitu Kalau ini bisa dipastikan kemarin Karena memang pompa oli juga Akhirnya Pompa olinya udah bermasalah Jadi Akhirnya otomatis Supply olinya berkurang Nah Jadi untuk ngendarin hal-hal kayak gitu Sebenarnya simple guys Kalian yang pasti Lakukan perawatan rutin Ya kan Lakukan perawatan rutin Terus Kalau penggunaan Ya namanya kita punya motor Apalagi Tagline KTM adalah Ready to race Jadi harus Emang motor ini sebetulnya kuat Tapi baik lagi Perawatannya Di luar Faktor X ya Itu cacat produksi Ataupun mungkin Ya lo dapet barang yang kurang bagus Mungkin itu bisa terjadi Tapi Gue rasa itu sedikit banget Ya kan Jadi itu sih Kalau bisa remesin Yang mesti diperhatikan Daripada kalian mesti turun mesin Yang habisin biaya Yang pasti di atas 5 juta Bahkan sampai 10 juta Gitu kan Adalah itu tadi Perawatan Perawatan Terus Ya selalu perawatan Yang gue bilang Lakukan service rutin Terus Dalam jangka waktu 10 ribu Ya kan Service rutin itu Per 5 ribu Paling tidak Atau 6 bulan Terus di 10 ribu 15 ribu 20 ribu Lakukan service besar Kita buka Ya kan Kita lihat dari headnya Kita Lihat semuanya Kalau masih bagus Atau enggak Itu hal-hal simple Sebetulnya Gak perlu kita ganti juga Dan di monkey wall garage Selama itu Tidak perlu diganti Kita gak akan ganti Jadi misalnya kita buka Kita buka headnya Kita lihat Terus Oh oke Dokter Arapnya Noken AC Atau camshaftnya Masih oke Semuanya aman Segala macam Itu bisa dipastikan Yang lain-lainnya aman juga Nah cuman Kalau sekalian dibuka Oke kita bongkar aja yuk Kita bersihin headnya Sorry Kita bersihin pistonnya Ya kan Pistonnya kita bersihin Tidak perlu ganti Ya kan Apalagi biasanya Kadang-kadang Pistonnya dia ini Karena memang bahannya Juga agak Jauh lebih bagus ya Gitu kan Jadi Lebih awet Sebetulnya sih Nah pistonnya Misalkan Masih oke Kita cukup bersihin aja Kita screen clap ulang Ganti seal clapnya Paling sama ukur seat Karena kayak gue bilang tadi Kalau teman-teman Jarang lakuin Lakuin chamber cleaning Tiap 5 ribu Seperti yang Dilakukan di monkey wall garage Dalam service Clean up service Paket clean up service Selalu ada Pembersihan yang namanya Chamber Itu adalah ruang bakal atas Nah itu Otomatis Bakal isi bakalan Lumpuk banget Nah itu kita bersihin Atas 20 ribu Ya kita turun mesin Kita lihat Bukan turun mesin Kita service besar Kita lihat Kita buka Kita bersihin Dalam-dalamnya Semuanya Kita rakit lagi Paling yang mesti diganti Adalah packing-packing Itu dipasti Seal clap Pasti diganti Nah itu kita lakukan Screen clap Dan yang lain-lain Jadi kayak gitu sih Guys Itu bisa berlaku Untuk 200, 2,5 Ataupun 3,90 Jadi Simpelnya KTM itu Ini motor yang Unik Dalam artian Ini motor Europe Begitu kan Dengan Spek yang Oke Kualitinya juga Oke Spare partnya Juga harganya Bisa dibilang Normal Gak mahal juga Dan Alhamdulillah Dan insya Allah Juga ke depannya Mungkir Selalu Abangkan support Untuk masalah spare part Tapi sekarang juga Untuk Rumah KTM yang baru Itu PT PMA Juga udah Jelas Officially Dia masukin Dan menjual Tipe-tipe yang kecil Dari 200, 350, dan 3,90 Jadi bakalan Ada juga spare partnya So no worries Buat teman-teman kalian Di luar sana Untuk Pakai KTM Ataupun Maintenance KTM kalian Jadi Lakuin maintenance dengan baik Habis itu Ya Cek-cek Peranti pendukung yang lainnya Begitukan Selain sektor mesin Karena pasti ada juga Ada radiator Kita cek Apakah emang radiator Jalannya aman Lancar Filmnya Bekerja dengan baik Terus Water pumpnya Bekerja dengan baik Habis itu Thermostatnya Bekerja dengan baik Sensor thermostatnya Dan yang lain-lain Dan itu Akan kalian bisa dapetin Dan kalian bisa ketahui Kalau kalian melakukan Perawatan rutin Khususnya Apalagi di MWG Karena kita pasti bakalan Concern untuk Ngelatin semuanya Walaupun yang kita lakuin Hanya cleanup service Tapi pasti kita ngedengerin Kita lihat Kita diagnostik Bahkan Apakah memang ada yang masalah Yang kebaca oleh ECU Atau dari modul-modul Yang memang Bermasalah atau tidak Itu kan selalu kita lakukan So Itu sih guys Kita Bahasan singkat Untuk Ya cara perawatan Terus gimana sih Biar motor lebih awet Segala macem Seperti gue bilang tadi Gue contohin Di 3 motornya Monkey Walk Eards Dengan karakter yang berbeda Dengan pemakaian berbeda Tapi dengan perawatan yang sama Alhamdulillah Sampai saat ini Masih Oke Apalagi Waktu 390 Adventure kita Minggu besok Kita bakalan ikut RFT Itu acara Yang gokil Teman-teman Yang tahu Terus juga Habis itu ada acara Imas 2022 Indonesia Motor Adventure Safari Itu bakalan gila banget Ya kan Maksudnya Kerja mesinnya akan Gila banget Di 2 event tersebut Ya Alhamdulillah Kemarin juga Pas eksplonation Sama Kita push to the limit Motor itu Dan fine-fine aja Sampai finish Balik lagi semua Karena perawatan Yang kita lakuin So Kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol Tentang KTM Ataupun teman-teman Yang pengen gunain KTM Guys Just come on To Monkey Walk Garage Kita ada di Jalan Cepaka 5 Nomor 14 Bintar Sektor 1 Jakarta Selatan Kalian datang aja Kita happy banget Untuk ngobrol-ngobrol Tim MWG Dia happy banget Untuk ngobrol-ngobrol Di area service area Kita ada Om Hendra Om Reza Dan Om Adis Di dalam Display area Itu ada gue sendiri Ada Noval Yang emang bisa Ngejelasin Atau Di saat kalian tanya-tanya At least kita bisa ngejawab Gitu So Kalau kalian pengen mampir Mampir aja Karena kadang-kadang Untuk komen di bawah Kita suka Jarang ngebales Kita hanya seneng Ngebacain komen Dari teman-teman Terus Siap pasti Jangan lupa Like Subscribe Bunyiin lonceng lo Share info-info Yang ada Di videonya Monkey World TV Ke teman-teman kalian Mau yang pengguna KTM Ataupun yang baru Pengguna KTM Dan yang pasti Follow IG kita Di Monkeyworks Underscore Garage Atau Kunjungin web kita Web link kita Di www.monkeyworksgarage.com Itu lo ada Ke Tokopedia Kita Ada ke Galeri Ada ke Katalog Ada ke Youtube Dan lain-lain So gitu guys Kita Bahas singkat Tentang gimana Maintains motor Katain kalian Dan yang pasti Kalau kalian pengen Ngebahas yang lain Oh iya sorry Gue mungkin lupa Ini berlaku Pokoknya Untuk semua ya 200 2,5 3,90 Duke RC Ataupun Adventure Jadi kalian bisa Lakuin Perawatan rutin Dengan baik Dengan benar Dengan menggunakan Parts Dengan Pengerjaan yang sangat baik Insya Allah Motor kalian akan Lebih Terjaga Dan terawat So Sampai ketemu kehidupan Di video Monkeyworks Gareth TV selanjutnya Helman sign out Bye bye Sampai ketemu Sampai ketemu